Intro Assalamualaikum, ketemu di Syihab dan Syihab Saya di rumah Abi Quresh Abi Quh, lagi rame soal nikah muda Bi Jadi seperti biasa kalau ada isu yang lagi seru, lagi rame Nana mau diskusi sama Abi, tanya-tanya dari perspektif Islam dan Al-Quran Nah yang lagi rame sekarang karena beragam hal gitu, nikah muda Tapi muda itu orang 40 tahun pun masih menganggap dirinya muda Pak Oh iya, relatif ya Bi? Iya relatif muda, usia Kita misalnya pakai patokan undang-undang Undang-undang sekarang kan usia minimal pernikahan baik laki-laki maupun perempuan 19 tahun Jadi kalau kita pakai patokan itu, di bawah itu berarti dianggap masih usia dini atau muda untuk menikah Iya untuk menikah, betul ya Tapi sebetulnya itu kan patokan undang-undang yang berlaku di satu negara yang tentunya berbeda Kalau dari Islam atau Al-Quran ada panutan tidak? Berapa usia minimal menikah? Sepanjang yang Abi ketahui tidak ada Itu diserahkan kepada kondisi masing-masing masyarakat Apalagi kita tahu dalam literatur agama itu dikatakan Usia katakanlah menopause itu berbeda-beda Usia height berbeda-beda Di negeri-negeri yang panas itu bisa jadi lebih cepat daripada di negeri yang dingin Jadi wajar kalau itu dikembalikan pada kondisi masing-masing Namun tidak ada ketetapan pasti dari agama tentang usia minimal maupun usia maksimal Karena perkawinan itu kalaupun kita katakan ada menopause ada masa ini Bukan hanya dalam konteks biologis Faktor-faktor yang lain Ada panduan tentang kapan sebaiknya seseorang menikah atau usia yang mungkin bukan usianya ya tapi situasi tertentu Betul-betul itu kalau di Al-Quran misalnya ada di nasihat kepada anak-anak muda yang mau menikah Hendaklah mereka menahan diri sampai dia mempunyai kemampuan untuk menikah Jadi ada garis besar kemampuan untuk menikah Dan ini untuk laki-laki dan perempuan? Pasti untuk laki-laki dan perempuan Karena itu di setiap negara itu ada yang dinamai fungsi perkawinan Kalau seorang belum mampu memenuhi fungsi-fungsi itu hendaknya dia jangan menikah Fungsi perkawinan itu bukan hanya fungsi biologis Ada fungsi pendidikan, ada fungsi agama, ada fungsi ekonomi, ada fungsi cinta kasih Jadi kita di Indonesia ini di dalam kearifan lokal kita ada dinamai 4 harus sama dan 1 berbeda Kalau mau kawin Sama-sama hidup, jangan anggap pasangan anda mati Hidup itu ditandai oleh gerak tahu dan rasa Kalau sama-sama hidup, harus perasaan sama Harus gerak sama Harus pengetahuan, jangan menyembunyikan satu rahasia pada sama-sama hidup Sama-sama manusia Tidak ada perbedaan kemanusiaan perempuan dan laki-laki Sama-sama manusia Yang ketiga, sama-sama dewasa Nah ini yang kita harus dikasih Kalau belum dewasa, jangan menikah, jangan kawin Dan kedewasaan itu tidak hanya ditentukan oleh usia Alangkah banyaknya orang yang sudah 30-40 tahun belum dewasa Alangkah banyaknya yang sudah dewasa Jadi kita tidak tentukan umur disini Tapi kedewasaan Sama-sama cinta Yang beda cuma satu Laki dan perempuan Jadi kita garis bawahi kedewasaan Kedewasaan itulah Yang melahirkan kemampuan Untuk melaksanakan fungsi-fungsi perkawinan Karena yang kemudian juga kita lihat Fenomena yang terjadi sekarang, Abiku Ada pasangan yang menikah muda Apakah karena keinginan sendiri Atau karena orang tua Dengan alasan Ya daripada zina Kita nikahkan saja Atau ya daripada pacaran Ke sana kemari Jadi usia belasan tahun pun 16-17 Itu sudah menikah Ya Itu Hemat Abi Seperti orang Mengobati penyakit Dengan penyakit Kita mustinya mengobati penyakit Dengan sesuatu yang menyembuhkan penyakit itu Menikah di usia muda dengan alasan takut berzina Itu mengakibatkan penyakit yang bisa lebih parah daripada perzinahan Akan lahir anak-anak yang tidak terdidik Itu sangat berbahaya Atau akan lahir perceraian Yang bisa mempengaruhi masa depan Masing-masing Anak akan terlantar Ya kan Jadi Kalaupun kita terpaksa Untuk Menghadapi dua hal yang buruk Carilah yang lebih ringan dampak buruknya Bagaimana mengobatinya Didik Persiapkan Banyak hal Jadi yang takut anaknya berzina Bagus Tapi jangan suruh dia kawin cepat Sebelum dia mampu untuk bertanggung jawab Didik dia dengan baik Laksanakan fungsi-fungsi Keluarga Terhadap anak Pendidikan Pemeliharaan Fungsi agama Itu yang membentengi dia dari perzinahan Walaupun dia belum menikah Ada juga yang kemudian menggunakan riwayat Rasul Bagaimana kemudian Siti Aisyah Menikah dengan Rasul dalam usia yang 6 tahun dan 6 tahun Dan kemudian itu dianggap Wah berarti Mau mencontoh Rasul Menikah dengan perempuan yang sangat muda Sekarang begini Yang pertama Riwayat itu diperselisihkan oleh ulama Tetapi Anggaplah itu benar Anggaplah itu benar Kata seorang ulama Orang yang ingin menikah Atau menikahkan dengan Dalam usia muda Itu orang bodoh Dan sombong Kenapa sombong Dia menganggap dirinya sama dengan Nabi Dia bukan Nabi Nabi mempunyai keistimewaan Nabi punya tugas-tugas Yang dia tidak memiliki tugas-tugas itu Dan bodoh Dia tidak tahu Apalah terbelakang perkawinan itu Dia bodoh Dia tidak tahu Bahwa setiap masyarakat punya adat istiadatnya Yang bisa jadi beda dengan adat istiadat yang lain Jadi jangan Jangan lantas berkata Mau mencontohi Tuhan Mencontohi Nabi Yang ini Apalagi Banyak ulama yang beranggapan Bahwa riwayat Bahwa Nabi menikah di usia 9 tahun itu Itu riwayat tidak benar Mereka dengan Aisyah pada saat Salah satu buktinya Bahwa Aisyah itu sudah dilamar Oleh seorang sebelum Nabi Motaim bin Jubair Itu berarti Bahwa masyarakat ketika itu bisa menerimanya Dan itu berarti bahwa Aisyah sudah siap Untuk itu Karena itu ada riwayat yang menyatakan Nabi bercampur dengan Aisyah itu Pada usia Aisyah 19 tahun Jadi bukan Sama Kita di 18 tahun disini 19 tahun Sama dengan kita Itu kalau kita mau Lebih teliti Tapi anggaplah Itu benar Jangan jadikan pernikahan Nabi Sebagai alasan Untuk melakukan sama dengan Nabi Karena kalau begitu nanti dia mau kawin Sebelas orang juga Kan sekarang ini banyak alasan poligami Bilangnya karena mencontoh Nabi Itu salah Itu orang yang tidak mengerti agama Karena kalau Mufti Mesir itu Dianggap itu orang sombong Syekh Ali Jum'ah Oh iya saya mau ikuti Nabi Kalau mau ikuti Nabi Kawin dengan janda-janda tua Iya kan? Jadi itu orang angkuh Merasa dirinya sama sama Nabi Bisa begini Bisa bersikap adil Dan ada satu hal lagi Dalam konteks perkawinan Perkawinan itu Adalah tanda kebesaran Tuhan Allah di dalam Al-Quran Di Suratul Rum itu menyebut Sekian banyak tandanya Soal perkawinan Itu disebutnya Sebagai tanda kebesaran Tuhan Sebelum menyebut Penciptaan alam raya Jangan Apa itu? Bukti Apa namanya? Keesaan Tuhan disitu Bukti kuasa Tuhan Bagaimana bisa dua orang Yang belum saling mengenal Kemudian terjalin Hubungan yang begitu intim Antara dia Hubungan Yang menjadikan masing-masing Bersedia Menampakkan Apa yang dirahasiakannya Walaupun kepada kedua orang Tuhan Apa yang terjadi ini? Tuhan yang mengatur Apa yang terjadi Sehingga terjalin Cinta kasih yang begitu mendalam Antara suami istri Ini bukan manusia yang atur ini Mawadda warahma itu bukan manusia yang mengatur ini Apa yang menjadikan Seorang suami atau istri Bersedia berkorban untuk istrinya Kita harus mampu dengan perkawinan Menunjukkan kebesaran Tuhan itu Jadi institusi pernikahan itu sesuatu yang agung Agung Jangan dianggap Itu sebabnya Al-Quran menamainya Perjanjian yang sangat kukuh Kenapa kukuh? Dia diikat oleh cinta Diikat oleh amanah Diikat oleh kasih sayang Kalau cinta putus Masih ada rahmat Kalau rahmat putus Masih ada amanat Sangat kuat Itu tanda kebesaran Allah Buktikan itu dalam perkawinan Sedangkan kalau kawin muda Saya muda Itu tidak terbukti Sehingga itu tidak sejalan dengan Tujuan perkawinan yang dikendaki oleh Islam Oke Mudah-mudahan bisa menjawab ya teman-teman Berbagai hal yang kita lihat terjadi Belakangan ini Tapi yang sudah usia perkawinan Dan sudah mampu segera kawin Jangan terlalu Milih-milih Tuh untuk pesan Untuk teman-teman yang sudah mampu Sudah punya pasangan Dimantapkanlah hatinya Insya Allah mudah-mudahan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu Selamat menikmati Sampai ketemu